Selamat sore Tribunas, hari ini saya berada di Polis Tabarelang akan menginformasikan terkait ekspos perkara kasus 303 yang diperintahkan oleh Kapolri untuk membasmi perjudian di Indonesia salah satunya Polis Tabarelang melakukan penangkapan sejumlah tempat perjudian yang ada di Kota Batam dan hari ini polisi akan mengekspos langsung eksposnya langsung diambil oleh Kapolri Tabarelang yuk kita langsung saja ikut eksposnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rimpunnya sejauh ini polisi sedang menerangkan nama-nama para tersangka yang ikut diamankan dalam pengerombakan lokasi perjudian yang ada di Kota Batam salah satu lokasi perjudian yaitu di kawasan Kepung Aceh kita ketahui penangkapan itu dilakukan tadi malam kita ketahui ada sejumlah mesin gelanggang permainan disini ada sekitar 8 mesin ikan dan disitu ada mesin lagi sebelah sana dan juga ada mesin pingpong mesin bola pingpongnya adalah perjudian jenis bola pingpong yang memutar bola dan memuatkan angka oke saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di berani gak tuh mesin dimusnahkan dan dibakar sudah pernah itu mesin dimusnahkan dan saat ini juga mesin sudah beberapa di gudang kita lihat sejauh ini nah itu teman-teman yang menanyakan tadi terkait apakah hitdomino itu nah ini kita dan ini yang dipegang adalah ID domino nah berarti ada juga dominicator juga diamankan nah tentunya pihak polisian bekerja setelah adanya pengaduan dari masyarakat kalau masyarakat sudah melakukan pengaduan pasti di apakah sama polisi nah oke guys kita akan mendekat kita akan mendekat kita akan mendekat nah ini Bapak Vistabarela langsung menanya-tanyakan aduh ada yang perempuan juga ternyata 3 bulan angusat berhariannya berapa? ha? ini? apa? ha? perjudian apa? berapa lama? 1 bulan berapa hari dia? 2 bulan 2 bulan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.